Halo teman-teman, bagaimana kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini kita akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata yang berjudul The Last King. Norwegia tahun 1204, kaum Birkebeiners yang dipimpin Raja Hakon Svenresen mempunyai tahta di Nidaros. Mereka terancam oleh kekuatan kaum Beglers dari timur laut Norwegia yang dibantu oleh Denmark. Cerita diawali oleh sebuah penyerbuan, sebuah peternakan di suatu musim dingin. Orang-orang yang selamat mengungsi ke daerah lain. Di antara pengungsi terdapat seorang anak raja alih waris kerajaan yang bernama Hakon Hakonsen yang dibawa oleh seorang perempuan bernama Inga dari Vartake. Terlihat di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh dua pria yang bernama Thorstein dan Sreveld. Setelah memastikan bahwa itu adalah putra sematawayang raja, Thorstein kemudian memberikan kode, Raja harus dihormati. Akhirnya Inga dan putra makota melanjutkan perjalanan bersama Thorstein dan Sreveld. Mereka memisahkan diri dari para pengungsi lainnya. Thorstein dan Sreveld sebenarnya adalah pasukan khusus pelindung raja. Di tengah perjalanan, Sreveld memisahkan diri untuk pulang ke rumahnya. Dia memang mempunyai keinginan untuk hidup damai sebagai seorang petani. Thorstein bilang, apabila Sreveld berubah pikiran, maka Sreveld tahu harus mencarinya di mana. Sesampai di rumah, Sreveld berbicara pada istrinya mengenai keterlambatannya. Ia pun berjanji bahwa ini tugas terakhir sebagai Birkebeiners. Dan setelah itu hanya ada istri dan anaknya dalam kehidupan mereka. Sementara itu di kediaman Raja Nidaros. Seorang bangsawan bernama Giselle sedang merencanakan pembunuhan dengan ibu tiri dari raja yang bernama Marguerite. Giselle pun menjanjikan sebuah posisi sebagai ratu apabila rencana mereka berhasil membunuh Raja Hakon. Dan menimpakan semua kesalahan pada saudaranya, yaitu Earl Inge. Percakapan mereka secara tidak sengaja didengar oleh putri Marguerite, yaitu Christina. Setelah Giselle pergi, putrinya mendatangi ibunya. Dia bilang kalau dia mendengar semua rencananya. Marguerite pun meminta putrinya supaya menjaga rahasia mereka. Lalu Marguerite menemui Raja Hakon. Raja meminta Marguerite untuk meminta dukungan Denmark dan gereja untuk memerangi pemberontak kaum Beglers. Kemudian Marguerite mengajak Raja bersulang dan tidak lama kemudian ia pergi. Konon katanya melarikan diri ke Denmark. Tak lama kemudian Raja pun ambruk. Inge dan Giselle dengan gercep langsung masuk ke dalam ruangan. Sebelum meninggal, Raja bilang bahwa ia punya seorang putra yang akan mewarisi tahtanya dari istri rakyat biasa. Ia meminta Inge untuk menjemputnya di sebuah lahan pertanian. Diam-diam, Giselle kemudian mengirim seorang putusan ke kaum Beglers. Inge kemudian mengumpulkan semua orang terdekat Raja dalam sebuah ruangan. Dia menyatakan Ratu Marguerite meracuni Raja. Marguerite tidak sendirian dan tentu ada pengkhianat di antara mereka. Inge pun menegaskan tidak ada yang boleh keluar gerbang sebelum pengkhianat itu ditemukan. Lalu ia pun pergi ke ruangan pribadinya. Saat Earl Inge memberikan arahan di ruangan pribadinya, tiba-tiba datang pasukan yang menyerang dan menangkap atas perintah Giselle. Di sisi lain, putusan Giselle telah sampai di daerah kaum Beglers menyerahkan pesannya. Mereka pun dengan segera mengumpulkan pasukan terbaiknya. Rupanya Giselle meminta bantuan mereka untuk melenyapkan anak pewaris tahta tersebut. Pasukan serta sang utusan langsung bergerak cepat untuk mencari dan melenyapkan pewaris tahta tersebut. Sementara itu di kediaman Shreveld, istrinya yang melihat hal mencurigakan langsung mengambil putranya dan masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian, Shreveld pun datang dan langsung ditangkap. Ia pun diinterogasi di mana ia menyembunyikan putra mahkota. Awalnya, ia pura-pura tidak mengerti. Ia pun mencoba berbohong dengan mengatakan putra mahkota ada di Beog. Namun sang utusan keluar dan mengatakan bahwa ia melihat Thorstein dan Shreveld membawanya pergi. Rupanya dia adalah salah satu prajurit pelindung raja yang membelot. Di bawah ancaman, akhirnya Shreveld berterus terang di mana putra mahkota berada. Lalu sang utusan mengajak kepala pasukan pergi karena tahu tempat yang dikatakan Shreveld. Shreveld meneriaki utusan tersebut pengkhianat. Prajurit yang ada di depan pintu kemudian membunuh anak dan istri Shreveld. Shreveld kemudian melawan dan Barisil masuk ke dalam rumah. Setelah menutup jenasa anak dan istrinya, ia menerobos keluar. Namun, beberapa prajurit yang kembali langsung mengejarnya. Di sisi lain, putra mahkota dan Thorstein sudah berada di lahan pertanian Erlen. Terlihat Thorstein sedang mengajari cara menggunakan kapak pada seorang pemuda yang bernama Egil. Ayah Erlen sebenarnya teman seperjuangan Thorstein di dalam pasukan perlindung raja. Namun, ia tidak pernah memberitahukan hal itu pada anaknya. Ia lebih senang hidup sebagai seorang petani. Tak lama kemudian, Shreveld sampai di pertanian Erlen. Ia bilang istri dan anaknya sudah terbunuh. Kemudian dengan sigap mereka bersiap untuk pergi. Namun, ayah Egil bilang putra mahkota harus tetap di situ atas perintah raja. Lalu, Shreveld pun bilang bahwa raja sudah mati. Dan para prajurit dari suku Beglar sudah tahu putra mahkota ada di situ. Erlen kaget dan menanyakan bagaimana para prajurit itu bisa tahu. Shreveld bilang ia terpaksa mengatakannya. Erlen menganggap Shreveld berhianat dan ia hendak menghukumnya. Di saat yang kritis, Thorstein mencegahnya. Namun Erlen marah menyuruh Thorstein untuk membunuh Shreveld sebagai tanda kesetiaan pada raja. Thorstein menolaknya. Tiba-tiba prajurit datang menyerang mereka. Dan pertempuran pun terjadi. Pelayan yang membawa putra mahkota pun terpanah. Melihat itu, Shreveld langsung mengambil dan membawa putra mahkota. Ia menyuruh Inga untuk segera pergi ke arah timur. Dan ia akan pergi ke arah lainnya. Tapi Inga menolaknya. Thorstein kemudian datang dan bilang bahwa mereka akan merawatnya. Akhirnya Inga pun percaya dan pergi bersama Egil. Thorstein dan Shreveld segera pergi ke arah lainnya dengan menggunakan papan seluncur salju. Tidak tinggal diam, para prajurit pun mengejarnya. Namun mereka berhasil meloloskan diri. Badai selju semakin besar. Beruntung akhirnya mereka menemukan sebuah rumah untuk berlindung. Kembali ke istana, Gissel mengumumkan bahwa putra mahkota sudah mati karena badai selju di pergunungan. Lalu ia pun menyatakan bahwa ia siap memikul tanggung jawab sebagai raja baru Norwegia. Untuk memastikan garis ahli waris kerajaan, ia pun akan menikahi adik diri raja. Yaitu Christina. Kembali ke Thorstein dan Shreveld. Mengetahui para prajurit hampir sampai mengejar mereka, segera mereka pun melarikan diri kembali. Keahlian mereka menggunakan papan seluncur sangat membantu. Sehingga beberapa prajurit jatuh karena terkecoh. Dengan cerdik, Thorstein meruncur ke arah jurang. Dan ia pun menjebak beberapa orang prajurit yang langsung terjun ke bawah. Karena jumlah para prajurit terlalu banyak, Shreveld meminta Thorstein untuk pergi. Sedangkan ia berhenti untuk menghadang prajurit dengan panah. Tapi satu prajurit pemanah lolos dan langsung menuju ke arah Thorstein. Akhirnya Thorstein pun terpanah dan ambruk. Ketika prajurit itu meluncur mendekat, beruntung Shreveld datang dan memanah dengan Jitu. Dalam keadaan terluka, Thorstein dan Shreveld meneruskan perjalanannya menuju sebuah pertanakan Audun. Akhirnya, putra mahkota pun bertemu dengan ibunya kembali. Tiba saat anak panah yang menancap di tubuh Thorstein harus dikeluarkan. Sesuatu yang lucu terjadi. Audun bilang dia tidak pernah melakukan ini sebelumnya. Kecuali pada seekor rusa. Kemudian Thorstein bilang, jika ia mati karena operasi ini, maka ia akan membunuh Audun. Setelah panah berhasil dikeluarkan, Shreveld meminta Audun mengumpulkan pasukan untuk melindungi putra mahkota. Audun mengatakan tidak ada pasukan di sini, kecuali pemburu, petani, dan beberapa wanita. Di istana, Christina yang berhasil mencuri kunci penjara dari Giselle, berusaha untuk membebaskan Earl Inge. Namun, baru saja ia membuka pintu penjara, Giselle pun datang dan menyeretnya pergi. Kembali ke pertanakan Audun. Para petani dan pemburu berdatangan ke peternakan atas undangan Audun sesuai permintaan Shreveld. Shreveld mulai berorasi dan dia mengaku sebagai seorang petani. Dia mengatakan ketika petani berjuang, maka ia berjuang untuk apa yang ia cintai, bagi keluarga dan bagi mereka untuk bertahan hidup. Ia bilang bahwa istri dan anaknya menjadi korban kaum bagelers. Lanjutnya, raja sudah mati, tapi raja baru Norwegia ada di sini. Lalu, dia mengenalkan putra mahkota. Ia minta semua membantu untuk menghentikan kaum bagelers. Bukan sebagai petani, tetapi sebagai pelindung raja yang sejati. Dan bersatu di bawah raja baru ini. Akhirnya semua setuju dan melakukan persiapan. Dan mereka pun menyusun rencana. Egil yang diberikan perintah untuk mengawasi dari atas bukit memberi tahu bahwa ada pasukan kaum bagelers datang. Thorstein pun meminta mereka bersiap dan bersatu. Sementara itu, Shreveld keluar dari pertanakan dengan beberapa orang menuju punggung bukit. Sedangkan putra mahkota dan ibunya terlihat pergi dengan kereta luncur yang dikemudikan Egil melewati kaki bukit. Rupanya, itu strategi dari Shreveld dengan mengumpankan putra mahkota. Ketika pasukan musuh lewat di bawah, Shreveld dan lainnya mulai meluncur melakukan penyerangan. Di saat Shreveld mengincar kepala pasukan, ia malah terkena panah duluan. Beruntung Audun menolongnya. Melihat kepala pasukan mengejar putra mahkota kembali, Audun naik ke atas kuda dan memberikan tali ke Shreveld. Naas, Audun malah kena panah dan jatuh. Kuda yang kaget langsung berlari dan menyeret Shreveld. Inga yang menyadari pasukan musuh sudah mendekat, ia berteriak supaya Egil mempercepat keretanya. Kuda yang menarik Shreveld terus berlari. Ketika dua orang pasukan paling belakang melihatnya, mereka hanya berpikir itu adalah kuda yang dilepas. Kembali ke Inga, pasukan yang paling depan sudah sangat dekat. Namun tiba-tiba pasukan itu berbalik, dan ternyata mereka adalah Thorstein dan rekan lainnya yang menyamar. Mereka mencoba menghentikannya. Namun kepala pasukan berhasil lolos dan mengejar Inga kembali. Di saat Thorstein bertempur, Shreveld melaju dengan kecepatan tinggi dan berhasil memanah satu prajurit. Ia tetap meluncur ke depan untuk menyusul Inga. Thorstein pada akhirnya berhasil membunuh utusan yang menjadi pengkhianat. Tak lama kemudian, kepala pasukan dapat menyusul Inga. Di saat ia berhasil memegang putra mahkota, ia bingung melihat kuda-kuda berlari. Tanpa ia sadari, Shreveld menubruknya dari arah samping. Perkelahian pun terjadi. Shreveld pun berhasil membunuh kepala pasukan tersebut. Shreveld terluka sangat parah. Namun ia masih bisa memberikan tanda pengenal pewaris tahta pada putra mahkota. Tak lama kemudian, ia pun meninggal. Sementara itu, Giselle memaksa pernikahan harus segera dilangsungkan walaupun tidak ada orang yang datang. Di sisi lain, Thorstein dan rekan-rekannya menerobos gerbang kediaman raja dan meminta bertemu dengan Earl Inga. Inga berteriak bahwa anak ini adalah pewaris raja Norwegia yang sah. Salah satu prajurit mengambil putra mahkota. Kepala penjaga kemudian mengambil pedang. Ternyata, ia hanya memeriksa tanda pengenal pewaris kerajaan tersebut. Saat Giselle menyiutkan acara pernikahan, tiba-tiba Earl Inga dan yang lainnya datang. Giselle pun tidak berkutik. Karena jasanya, Thorstein diangkat sebagai pelindung raja yang masih kecil oleh Earl Inga. Sedangkan ia sendiri akan menjaga tahta kerajaan sampai putra mahkota dewasa. Tahun 1217, Haken Hakenson yang berusia 13 tahun menerima tahta dan memerintah selama 46 tahun. Di masa pemerintahannya, Norwegia bersatu dan mencapai puncak kejayaannya. Terima kasih telah menonton!